Sementara itu dalam keterangannya kepada INews, Marliana, kakak Vina akan terus mengejar dalam pembunuhan sejuali Vina dan Eki. Sejumlah kejanggalan yang muncul dalam proses pencarian keadilan tidak menyurutkan semangat keluarga Vina. Sama bapak sama kakek kan dibawa pulang tuh, almarhum dibawa pulang, dimandikan, terus dikundumikan. Hari ketiga, saya ngambil hape almarhum, hape almarhum itu dengan kondisi yang masih bagus mas, gak ada lecet, gak ada remuk, retak, itu gak ada. Saya disitu mulai curiga tuh, kok aneh ya logikanya, kecelakaan yang sampai segitu hebatnya, tapi hape gak kenapa-kenapa. Terus saya lanjut tuh lihat motor, coba dong saya lihat motor, itu motor pun sama, gak kecang, gak remuk, itu sama. Menyebabnya sih sangat disayangkan ya, 8 tahun kok belum ada titik terang tentang DPO ini. Saya sangat semangat untuk yang mencari video DPO ini, apalagi sekarang semua, hampir semua mendukung gitu kan. Hal senada juga disampaikan oleh Ibtu Rudiana, ayah Eki Kekasifina. Ia juga menyampaikan akan terus mengusut dalang pembunuhan anaknya. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum, Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia, agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrip. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Terima kasih telah menonton!